ya jadi kalau rengkarnasi atau kelahiran kembali sampai saat ini pun masih ada dan masih hidup yaitu beliau yang mulia Dalai Lama di Tibet ketika nanti dia udah tua pas mau meninggal dia akan menulis satu buku pesan gak boleh ada yang tahu gak boleh ada yang buka ketika sebelum dia meninggal dan begitu dia meninggal 9 bulan kemudian bener di kampung itu orang tuanya itu bapaknya itu mamanya itu dan orang itu terlahir ketika bandenya itu di kamar itu beberapa kali di jendela itu ada orang duduk di situ cewek sosoknya seperti ya cantik oke nah makanya itu itulah pegodaan para Bante kan bukan setan yang serem tapi wanita yang cantik oke iya iya nah saya ini penasaran banget Bante ya dulu tuh masa kecil selalu nonton film Kerasakti ya ada biksu Tom Samcong gitu ya ya itu sebetulnya kisah nyata atau gimana Bante Tom Samcongnya nyata kembali lagi bersama gue Fajar Iktia kali ini di Om Amat season 4 ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri Gajah Mada adalah salah satu tokoh yang membawa kejayaan pada kerajaan Majapahit Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa tapi nih guys ternyata terdapat beberapa versi tentang kematiannya salah satunya adalah versi yang mengatakan kalau Gajah Mada ini menyepi lalu melakukan moksa nah hari nih gue kedatangan Bante ya selama ini tuh gue penasaran sering denger sering nonton tentang reinkarnasi dan juga film-film Thailand ya horror yang ada buddhanya gitu nah kita langsung tanya aja nih kepada Bante selamat malam Bante selamat malam makasih udah mau dateng dan cerita di RGL ya Bante terima kasih juga sudah didatangkan disini tapi ini kedatangannya diundang ya betul Bante katanya langsung dari Medan tadi ya iya dari Medan mungkin ada juga yang ikut di ruangan ini iya temennya temennya Bante ya Bante itu artinya seorang yang mempelajari agama buddha ya iya jadi kalau kita kenal di masyarakat ada Kiai ada pendeta ada pastor kita kalau di Budis ada Bante iya iya nah saya ini penasaran banget Bante ya dulu tuh masa kecil selalu nonton film Kerasakti ya ada bucu Tom Samcong gitu ya itu sebetulnya kisah nyata atau gimana Bante? Tom Samcongnya nyata cuman seperti Kerasaktinya silumahnya itu penggambaran pikiran kita oke jadi kalau misalnya Kerasaktinya liar itu pikiran kita kan liar seperti yang babinya itu keserakaan kita kemudian yang kayak karbonya itu kebodohan kita jadi kita berkelana kemanapun kalau tiga itu selalu mengikuti dalam pikiran kita sulit kita mencapai satu tataran kesucian tertentu atau batin yang lebih tinggi oke itu nilai moralnya seperti itu ya? iya jadi dalam kehidupan kita itu ada namanya noda batin itu kebencian kita kebodohan kita dan bagaimana kita itu sering serakah pada sesuatu iya ya nah kalau reinkarnasi sendiri terus terang saya nih banyak baca-baca kisah ya reinkarnasi-reinkarnasi yang ternyata diteliti juga tapi nanti Bante jelasin di segmen selanjutnya ya kasus-kasus reinkarnasi oke langsung aja kita mulai video pada kali ini berikut adalah ceritanya kemarin itu sempat viral ya kasus mesut ozil ya pemain bola itu yang katanya konspirasi ya nih reinkarnasi dari Enzo Ferrari karena memang keduanya itu punya wajah yang sangat mirip dan yang bikin jadi teori konspirasi adalah ketika Enzo Ferrari itu meninggal mesut ozil itu lahir nah langsung aja kita tanya ke Bante Bante kasus-kasus reinkarnasi apa sih yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman nih menurut Bante ya sebenarnya reinkarnasi atau sering lebih mudah saya sebut kelahiran kembali kalau memang kelahiran kembali seperti Kak Fajar tadi sampaikan begitu dia meninggal tapi ada kelahiran tidak mungkin karena sistem reinkarnasi begitu orang meninggal kalau lahir sebagai manusia lagi berarti masih dalam kandungan begitu kalau di buddhist begitu meninggal langsung terlahir tapi kan di dalam rahim seorang ibu jadi reinkarnasi itu sendiri lebih ke kelahiran kembali dan tidak selalu menjadi manusia jadi banyak kelahiran kembali itu justru mungkin mungkin kalau kita sering ke alam peta kalau dalam bahasa Buddhisnya itu alam peta atau sering kita bilang hantu atau setan itu bisa tuh kalau itu langsung seketika begitu ketika kita dinyatakan tak meninggal itu bisa langsung menjadi hantu jadi manusia itu bisa reinkarnasi jadi hantu jadi hantu tergantung bahasa kita amal ibadah kita perbuatan kita kalau orang mungkin yang kadang-kadang matinya kurang wajar itu bisa terlahir atau reinkarnasi menjadi makhluk peta hantu tetapi waktunya disitu tidak lama bisa saja mungkin beberapa hari atau beberapa tahun dan itu reinkarnasi lagi bisa juga ke alam surga bisa juga ke alam dewa bisa juga menjadi binatang nah ini jadi reinkarnasi itu kelahiran kembali tidak selalu menjadi manusia saya dulu sempat nonton film dari China ya jadi dia reinkarnasi berharap jadi orang tampan gitu tau-tau malah jadi anjing dia ya itu kan kita di reinkarnasi itu ada satu hal yang unik yaitu ketika orang sekarat mau meninggal dia pikirannya baik atau buruk bisa menentukan dia terlahir menjadi apa tetapi tidak selamanya karena sih di dalam kehidupan zaman Buddha ketika Buddha masih ada ada seorang bante seorang biku dia sudah menjadi bante kemudian orang tuanya itu berdana jubah kepada anaknya yang sudah menjadi biku tapi saking sayangnya terhadap jubah itu karena pemberian orang tuanya dia bahagia sampai jubah itu enggak mau dipakai belum sempat pakai jubah itu bante ini meninggal dan reinkarnasi menjadi kutu di jubah saking kemelekatannya terhadap jubah yang belum dipakai pas jubah itu mau diangkat oleh bante-bante yang lainnya masih hidup Buddha bilang jangan itu masih ada yang punya karena bante tadi reinkarnasi menjadi kutu terlahir kembali menjadi kutu di jubah itu karena keterikatan kemelekatannya kepada jubah itu tapi setelah tujuh hari karena rasa bahagianya dia meninggal lagi kutu ini kan enggak lama kayak nyamuk dan lain sebagainya terlahir kembali di alam dewa baru jubah itu boleh diambil nah ini udah menunjukkan bahwa keterikatan kita misalnya kalau kasus-kasus di sekitar kita kenapa orang yang kecelakaan ada gentayangan disitu karena dia sendiri masih terikat pada jasmaninya belum rela kehilangan jasmaninya tapi tapi disitu tidak lama ketika dia memahami bahwa oh saya sudah mati sebenarnya dia disitu itu udah terlahir kembali reinkarnasi kembali menjadi makhluk peta yang disitu bukan berarti dia masih disitu ya tapi dia begitu meninggal udah itu reinkarnasi jadi makhluk peta disitu tapi wujudnya itu apa masih sama kayak dia gitu atau gimana bante ketika jadi hantu itu ketika menjadi hantu itu jadi hantu bisa menyerupai dia seperti itu dan kalau kita di Indonesia kan lebih banyak itu jadinya menakutkan seperti kondisi mayatnya tapi tidak selalu seperti itu dia bisa berubah bentuk berubah bahkan bisa saja ketika orang selakaan ada hantu disitu yang mirip dia bisa saja itu hantu yang lain menyerupai dia menyerupai mayat yang disitu sosok yang usil gitu ya iya nah dia hantu-hantu juga mungkin lulusan stand up atau apa kan disitu kan dia hanya mau menakuti orang orang kecelakaan lihat dia seperti itu tidak selalu yang kecelakaan tadi iya iya kalau di agamaku sosok menyerupai itu iya sama jadi makhluk peta atau hantu itu dalam buddhis dia bisa menyerupai wujud apapun iya tergantung kadangkala orang yang meninggal kemudian anaknya belum rela ada makhluk-makhluk rendah itu yang menjelma seperti seolah-olah mamanya tadi di rumah itu oke ini menarik nih teman-teman ya karena gue suka nonton film horror Thailand ya katanya Bante ini punya pengalaman horror juga pengalaman horror Bante ini seperti apa ya nah ini mungkin pengalaman horror tapi sebenarnya tidak menakutkan ya karena hantu di Thailand itu mungkin udah modern dia tidak menakutkan manusia tapi justru lebih membuat manusia itu malah tergiur nantinya karena hantu di Thailand kalau cewek cantik-cantik kalau cowok malah nggak enak nah itu jadi kalau di Thailand di wihara-wihara itu bisa saja ada hantu itu yang menyerupai manusia yang mungkin membuat kita itu merasa terlena dan lain sebagainya nah maka itu mungkin yang versi tidak menakutkannya kalau yang menakutkan tapi karena kita sebagai seorang Bante seorang Biku mempelajari hal itu bahwa hantu-hantu itu justru malah tidak menakutkan manusia tetapi justru kita harus kasihan sama mereka karena salah satunya mereka menampakkan diri bahkan kita sebut mengganggu sebenarnya mereka tidak mengganggu tetapi mereka minta pertolongan jadi makhluk peta makhluk makhluk rendah ketika menampakkan dirinya ke manusia disitu sebenarnya mereka minta yang namanya pelimbahan jasa kalau bahasa-bahasa lain itu mereka minta doa agar mereka itu bisa reinkarnasi ke alam yang lebih berbahagia contohnya ketika orang tua meninggal mereka reinkarnasi terlahir di alam hantu peta atau kalau di Buddhis itu yang bisa muncul kembali dan minta tolong ke sanak keluarganya itu para jiwita peta jadi peta yang paling rendah yang menderita dan mereka hanya menunggu pelimbahan jasa pelimbahan jasa disini adalah karena keluarganya berbuat baik nanti dikabarkan kepada almarhum maka almarhum turut berbahagia turut berbahagia merasa bahagia bisa membuat makhluk peta itu berubah atau terlahir kembali dan reinkarnasi kembali ke alam yang lebih bahagia jadi sebenarnya teman-teman ketika kita melihat makhluk-makhluk peta atau hantu atau setan yang menakutkan dan lain sebagainya sebenarnya mereka sedang butuh pertolongan dari kita oke itu ada ceritanya sejaranya kalau di Buddhis udah dari sejak zaman Buddha ketika para biku ke hutan dulu kan para bante itu berlana kadang tinggal di bawah pohon di hutan dimanapun dan sebenarnya makhluk-makhluk peta itu di setiap tempat ada bahkan di sekeliling kita ini ada sekarang pun ada cuman mereka kan tidak semuanya itu yang jahat dan tidak semuanya butuh pertolongan dan ketika para bante ini pergi ke hutan bahkan meditasi di bawah pohon ternyata di pohon besar itu ada makhluk-makhluk disitu yang merasa terganggu oke kemudian merasa terganggu menakuti bante-bante ini sebenarnya gak takut cuman mengganggu meditasinya kemudian para bante menggangunya dengan cara apa bante? istilahnya disitu dengan mungkin menjilma menjadi angin-angin kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan disitu mungkin bahkan tidak terlihat tapi kita merasa gak nyaman disitu mungkin bulu tangan pediri dan lain sebagainya ada energi-energi yang tidak bagus bahkan istilahnya mungkin didatangi makhluk-makhluk tertentu dan dilapor kepada Buddha Buddha bilang bahwa itu sudah ada sejak dulu bahkan sebelum kamu kesitu jadi kalau kita sering di masyarakat kan ngundang usirlah gitu kan beda ketika itu justru sang Buddha kasih satu sair satu kalau kita bilang doa ayatnya justru disitu isinya pemancaran cinta kasih kita kepada makhluk-makhluk disitu kalian tinggal disini kita sama-sama disini saling menjaga maka kenapa ajaran orang-orang tua kita kalau kita naik gunung ke tempat-tempat baru permisi oh bukan kok malah kita tiba-tiba disitu apalagi ngusir misalnya kita datang rumah baru awalnya kosong malah kita undang orang untuk ngusir oke dia sudah lebih lama disitu jangan-jangan tradisi ini memang diturunkan dari zaman Hindu Buddha itu ya iya jadi sering sering seperti itu oke maka butuh pelimpahan jasa misalnya kalau ada yang menakutkan apapun di rumah bahkan kita manusia bisa menciptakan atau mengkondisikan hantu itu terlahir atau reinkarnasi kembali ke alam yang lebih berbahagia dengan kita pertama syaratnya kita melakukan kebajikan misalnya berdema berdana kepada orang yang membutuhkan pas melakukan kita ungkapkan kebaikan kebajikan yang saya lakukan saya limpahkan kepada pertama kedua orang tua saya para luhur sana keluarga dan semua makhluk di sekitar ini oke semoga mereka berbahagia tapi maaf saya potong banteng nah kalau kisah horor bantengnya sendiri tuh kayak gimana tuh tadi saya dapat kalau di wihara ya di wihara itu kan tempat-tempat tentu ada makhluk-makhluk tertentu dan kebanyakan itu makhluk peta yang baik saya pernah waktu awal-awal saya jadi banteng karena di Indonesia kan gak banyak banteng dengan detail ketika saya mau sembayang di tempat sembayang itu ketika saya mengungkapkan ada pas saya sendiri tapi saya bilang mari kita bersama-sama membacakan ayat ini gitu saya kan sendiri tapi kenapa di belakang ini kok seolah-olah kayak rame jadi ternyata setelah saya pelajari lagi kita para umat buddha itu ketika mau membacakan doa-doa di pembukaan kita bisa mengundang para dewa dan makhluk-makhluk di sekitar kita turut hadir ikut cerita mendengarkan doa-doa ini nah waktu itu saya baca gak sampai selesai saya tutup bergidum karena saya itu lagi sendiri ada suara kayak gimana Bante? tiba-tiba kayak rame ikut baca di belakang padahal itu ruang kosong satu saya sendiri doa yang sama yang Bante baca? yang sama karena kan disitu ungkapannya mari kita bersama-sama membacakan parita ini tiba-tiba langsung nyaut dan di tempat-tempat ibadah sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu ada tapi yang positif yang tidak mengganggu manusia mereka bisa mengganggu kepada orang-orang yang punya pikiran atau niat buruk disitu tapi telah saya beberapa kali pernah juga saya tinggal di Thailand dan di Thailand kamar saya modelnya kan kayak kubuk-kubuk dan itu di kuburan gitu jadi orang Thailand itu kalau meninggal kalau dikubur ya di kawasan wihara itu ada dan itu belakang kamar saya kuburan kemudian sampingnya tempat kremasi pembakaran mayat pas pertama disana gak tahu kenapa anaknya ketika malam itu nanti tempat kremasi itu kayak ada orang nyuci piring sendiri pasang korsi sendiri apa sendiri semua itu berisik disitu dan besoknya ada orang meninggal ceritanya horonya mereka lebih menyampaikan pesan bahwa akan ada orang meninggal dan ketika ada orang meninggal itu kan orang Thailand meninggal itu kan gak langsung di kremasi di tempat duka disitu beberapa hari dan itu kan pas di belakang tempat saya tapi beberapa kali merasakan sesuatu hal-hal seperti itu mungkin terbawa konsep hantu di Indonesia mungkin kan seolah-olah orang yang meninggal itu kayak tiba-tiba pas kita lagi pas saya lagi tidur itu tiba-tiba kayak ada di atas saya gitu pas saya tanya guru saya apakah itu muncul beneran kita ada kalau dipikiran ada pelopor pikiran pembentuk pikiran itu pencipta dari segala sesuatu setelah saya melihat mayat itu ketika terbawa pikiran saya saya bisa menciptakan seolah-olah itu ada oh jadi dari imajinasi kita ya imajinasi kita tapi saat itu bantai lihat apa di atas pas bantai tidur itu kayak hanya orang berdiri saja berdiri di tembok ya tapi ya di di dalam kamar karena kamar kita kan kecil satu bantai itu satu sendiri dan itu kita kayak saya kayak kaget aja gitu itu bisa terjadi berkali-kali ketika saya belum terbiasa melihat mayat karena kita mau baca doa itu pas di depan peti yang masih dibuka dan disitu saya baru merasakan bahwa pikiran pelapor pikiran pembentuk pikiran pencipta dari segala sesuatu kita bisa menciptakan yang kita lihat itu muncul di kita menjadi nyata oke bantai bantai kalau di islam sendiri kan mengenal konsep rukiah kalau di kristiani mengenal konsep eksorsis nah kalau di buddha sendiri ada atau tidak ya bantai ada yaitu pelimpan jasa tadi oke jadi pelimpan jasa bahkan ketika makhluk-makhluk itu mengganggu manusia atau mengganggu keluarga ini kalau kocap rukiah kan kita mengusir makhluk yang di dalam jasmani seseorang ataupun di rumah ini membersihkan kalau di buddha lebih kepada kita membaca suta atau doa yaitu kita memancarkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang disitu yang awalnya mungkin mengganggu kita jadinya dia saling menjaga disitu oke pernah ada gak kasusnya tuh yang bantai tangan ini ya kalau orang-orang yang datang kesurupan lah misalnya kan kalau kalau datang itu kita bukan mengusir tetapi bagaimana kita kasih tahu bahwa saya memberikan pelancar cinta kasih kebajikan kepada kamu kamu semoga berbahagia nah itu misalnya kalau kita di buddha ada kayak air blessingnya kita blessing orang itu nah makhluk itu bisa keluar oh bahkan ada beberapa tertentu kalau di Indonesia kan banyak kebudayaan tradisi suku-suku tertentu saya pernah di medan orang kemasukan ini di sekolah buddha tapi yang sekolah ini gak hanya cuma buddha ada satu siswa yang berjilbab dia kemasukan tapi yang memasuki itu pakai bahasa Mandarin yang kuno waduh kita sendiri gak tahu apa permintaannya teriak-teriak kemudian nanti dipanggil beberapa orang bahkan sampai dia itu baru marah ngamuk bisa nyakar orang dan lain sebagainya dia katanya sudah lama tinggal di situ di situ dimana maksudnya di sekolah itu dan ketika kita diminta bante diminta kita bawa air dan bawa air kasih es batu oh katanya kalau makhluk-makhluk itu kan panas dia bilang panas kita bawa es batu kita doain nah kita blessing kita percikkan ke makhluk itu dan dia teriak panas panas ampun gitu kan baru itu keluar padahal es batu kok bilang panas dingin harusnya mungkin konsep di Indonesia bahkan hantu pun setan pun yang memasuki konsepnya udah bahwa kalau orang datang itu menyakiti makhluk itu supaya keluar sedangkan kita datang bukan menyakiti tetapi justru mengajak mereka saling menjaga nah disitu tapi ada hal-hal tertentu kalau mungkin kita tidak sungguh-sungguh ya kita yang membacakan perintah itu bisa merasa lemes juga ada juga kejadian pernah juga ketika orang datang kesurupan awalnya satu bante yang bacakan pas satu bante yang membacakan dia merasa agak apa ya agak lemes bantainya nih bantainya agak lemes karena mungkin makhluk ini yang memasukinya tidak tahu seperti apa undang bante yang lain baca sama-sama baru itu waktu itu kebetulan ibu-ibu ketika kita blessing langsung dia pingsan disitu sampai beberapa saat ternyata ternyata ibu-ibu ini suka kayak mencari tempat-tempat yang aneh-aneh seperti itu jadi kadangkala kita manusia itu kemasukan bukan apa tapi kita yang mengganggu tempat-tempat mereka maksudnya aneh-aneh itu gimana bante perminta-minta sesuatu dan lain sebagainya karena kita minta-minta itu yang mengabulkan kan bukan alam tinggi tapi alam-alam rendah dan pastikan ada persembahan dan lain sebagainya karena makhluk rendah itu kalau di buddhist itu makhluk beta itu ada beberapa tingkatan dan makannya beda-beda ada yang makanannya itu justru persembahan-persembahan misalnya ada makanan lain sebagainya itu dia memakan sari-sarinya sari makanan jadi kalau di tempat persembahan dan lain sebagainya itu itu bener-bener dimakan cuman bukan nasinya sari-sarinya ada makhluk beta yang menderita yang makanannya kotoran manusia muntahan manusia, ludah manusia itu mereka makan gitu maka di situ hati-hati kalau kita kayak punya permintaan dan lain sebagainya iya ya kalau makan teman itu kesurupan gak bantuan? nah itu lebih setan dari setan mungkin kita familiar konsepnya tadi yang dimaksud kayak sunggian ngasih sembahan gitu ya lebih sering seperti itu cuman kita tidak ada sesuatu yang positif dari hal-hal seperti itu iya Bante sebelum kita masuk ke pembahasan kasus-kasus reinkarnasi lagi moksa gitu ya kalau di film Thailand itu kan horornya itu luar biasa Bante gitu kadang sampai mohon maaf gitu Bante kalau di filmnya ya itu kadang Bante nya itu sampai kesulitan dulu baru akhirnya bisa menang gitu ya pernah ada gak sih kasus yang nyata tuh yang Bante mungkin tahu ya yang pernah denger gitu ya sampai seperti itu gitu ada juga pengalaman bukan saya tapi temen saya yang tinggal sama saya bahkan senior saya waktu di Thailand jadi pembangunan kamar-kamar Bante di Thailand itu kadang kan menerima donasi dari umat juga dan bukan hanya donasi bentuk uang tapi donasi barang ada satu kamar yang jendela nya itu donasi dari umat yang bekas orang gantri bekas orang gantri di rumah umat didanakan kewihara untuk kamar ketika Bante nya itu di kamar itu beberapa kali di jendela itu ada orang duduk disitu cewek sosoknya seperti ya cantik nah makanya itu itulah pegodaan para Bante kan bukan setan yang serem tapi wanita yang cantik disitu tapi kan menakutkan bagi Bante itu pas baca parita baca doa itu semua eh gak pergi disitu semua gak pergi pas tanya kok gak pergi gitu gimana mau pergi dia tinggalnya aja di wihara setiap hari kan dengar baca doa berapa kali berapa kali sampai Bante nya itu mau pindah tempat atau lain sebagainya enggak terakhir Bante nya itu melakukan kebajikan pelimpaan jasa tadi berarti orang yang Bante itu terlahir di alam peta masih terikat pada jasmaninya belum siap sebenarnya mereka belum waktunya atau belum siap meninggal tapi masih terlahir sebagai makhluk peta yang tinggal disitu maka terakhir kita harus melakukan kebajikan kabarkan bahwa kebajikan atau perbuatan bagi yang saya lakukan ini saya limbahkan kepada makhluk-makhluk yang disitu termasuk itu sampai beberapa kali baru tempat itu istilahnya dia itu rengkarnasi jadi makhluk peta ketika menghantui manusia itu berarti dia butuh pertolongan jadi kita bacakan ayat apapun kalau kita enggak melakukan kebajikan enggak menolong dia maka berkali-kali kan kalau di film-film Thailand itu sampai berkali-kali mau usir dan sebagainya enggak bisa pada akhirnya nanti hantu itu kasih tahu Bante tolong itu keluarga saya ada yang film Bina lain sebagainya itu kan tolong kasih tahu keluarga saya untuk melakukan pelimpan jasa ke saya nah setelah keluarganya itu melakukan pelimpan jasa nah makhluk ini oke seneng bahagia dan itu rengkarnasi alam yang lebih berbahagia kalau boleh tahu Bante itu tidak kita konfirmasi oke tapi ganti-ganti di jendela itu dan mungkin awalnya mungkin di rumah mungkin keluarganya tidak berani jadi jendela itu diambil didanakan ke wihara untuk kutip atau kamar para Bante ya hati-hati aja kalau beli pintu bekas beli jendela bekas di tempat-tempat penjual yang bekas untuk di rumah kita hehehe Bante boleh diceritakan lagi mungkin kisah-kisah atau kasus-kasus mengenai reinkarnasi karena saya juga pernah baca ya tentang ada penelitiannya jadi kalau rengkarnasi atau kelahiran kembali sampai saat ini pun masih ada dan masih hidup yaitu beliau yang mulia Dalai Lama di Tibet jadi seorang Dalai Lama udah dari zaman dulu bahwa ketika nanti dia udah tua pas mau meninggal dia akan menulis satu buku pesan dan dia gak boleh ada yang tahu gak boleh ada yang buka ketika sebelum dia meninggal tapi pas meninggal baru dibuka bahwa nanti saya akan lahir disini kampungnya namanya ini bapak saya namanya ini mama saya namanya ini dan begitu dia meninggal 9 bulan kemudian bener di kampung itu orang tuanya itu bapaknya itu mamanya itu dan orang itu terlahir kan 9 bulan setelah meninggal orang itu langsung terlahirnya kan menjadi janin kemudian 9 bulan kan baru terlahir dan itu nanti kalau di Tibet penelitiannya anak yang lahir itu nanti itu nanti diambil alih oleh biara atau disana kan Dalai Lama itu pemimpin agama dan pemimpin negara jadi diambil dibesarkan di liara kemudian nanti kalau sudah tahu seperti sudah tahu memilih mainan memang nanti dikasih misalnya mainan zaman dulunya dibuat yang asli sama yang enggak nanti pilih misalnya ini mana punya mu diambil ini punya saya dan itu bener dan beberapa barang misalnya kamar ini barang ini tempatnya disini barang ini tempatnya disini itu masih ingat semuanya ini pas kalau enggak salah penelitian itu biasanya di umur 2 tahun gitu ya yang terpenting dia sudah bisa bahkan ambil mainan punya dia yang dulu sama yang baru itu dia pasti ambil yang punya dia oke dan itu sampai sekarang tradisi seperti itu masih berjalan dan kalau di Tibet sendiri bahkan penelitian ilmu pengetahuan dari barat itu melihat itu secara langsung ya kalau kita misalnya mau mengada-ngada buku harian tadi enggak ada yang tahu yang nulis itu pas kapan tapi boleh dibuka setelah sudah meninggal itu saya langsung di kasih tahu muridnya langsung bahkan muridnya ini terlibat kalau disana untuk meneliti anak ini bahkan saya pernah ketemu langsung sama jala satu bante yang dipercaya kelahiran kembali dari guru besar dulu Sriwijaya di Sumatera yaitu dulu di kita di Sriwijaya itu pernah menjadi pusat pendidikan busis terbesar dunia India Tiongkok itu datang ke Sumatera yaitu Muara Jambi dan sekarang beliau itu telah di Tibet jadi guru disana sebelum dia ke Indonesia diceritakan tentang Sriwijaya setelah datang ke Indonesia dibawa ke Sumatera kalau di Sumatera ada namanya Candi Muara Jambi dan beberapa tempat bante ini dibawa ke sini dia bilang ini dulu kamar padahal tanah lapang ketika dibuka benar-benar disitu ada bekas bangunan zaman dulu kerajaan Sriwijaya padahal bante ini belum pernah ke situ itu langsung dari beliau sendiri yang bilang bahwa tanah ini dulu tempat saya tinggal oke ini menarik ya buat para langama R.JL Satset ya jadi kalau yang saya tangkap nih bante ya ciri-cirinya itu dia bisa mengingat kehidupan di masa lalu itu ya cuman itu tidak semua biasa guru-guru besar atau guru-guru spiritual yang misalnya tugasnya saat ini itu belum selesai ngajar tapi udah tua nanti bisa mengingat semua yang dulu pernah dipelajari ini hanya orang-orang tertentu tidak semua bikul tidak semua bante bisa hal seperti ini dan itu kualitas secara pikiran berbeda bahkan secara kualitas ketika meditasi kalau mungkin Kak Fajar pernah lihat orang pas bante lagi meditasi ditaruh kabel di kepalanya semuanya itu itu kan ilmu secara pengetahuan digital semua bisa dilihat dia bohong atau enggak maksud bohong kok tahu kalau disitu ada tempat itu ada itu secara real bahkan sampai sekarang tentang kelahiran kembali atau rekarnasi teman-teman bisa ada nonton film tentang Dalai Lama itu ada filmnya Dalai Lama cara penelitiannya semua ada disitu dikupas semuanya Dalai Lama itu pemimpin di ya Dalai Lama seorang pemimpin agama dan pemimpin negara juga sih istilahnya di Tibet itu beliau dipercaya sebagai seorang yang menjadi panutan di negara itu oke berarti di negara itu aja ya negara itu yang masih menggunakan tradisi menyelidiki kelahiran kembali walaupun Buddhis pada umumnya mempercaya itu tapi negara-negara lain tempat lain enggak ada tradisi yang mencari berarti pemimpinnya itu dianggapnya si Dalai Lama itu terus ya iya sampai kapan dia nanti terakhir lagi menjadi apa itu diambil lagi dan mengajarkan karena konjabnya kalau di dalam Buddhis Mahayana atau Wajrayana itu punya tekat sebelum orang-orang di sekitar saya itu terbebas dari penderitaan saya tidak mencapai moksa atau nibbana nah ini menarik nih tentang moksa ya mungkin Bante bisa jelasin ya kenapa sih kadang beberapa gunung di Indonesia itu dianggap sakral gitu sebenarnya setiap tempat-tempat alam itu justru harus sakral oke karena tempat-tempat tertentu gunung-gunung itu ada makhluk-makhluk yang tinggal di situ yang positif dan kita memang sama di bumi ini tapi kan kita punya tempat tersendiri kadang kesakralan itu salah satu cara kita menjaga alam dan memang kalau di dalam ajaran Buddha makhluk-makhluk peta itu tinggal di gunung-gunung kayu-kayu besar batu-batu besar bahkan bisa menjaga pintu rumah rumah kosong dan tempat-tempat tertentu yang perlu dijaga maka kadang-kadang kita sebagai manusia yang berdampingan dengan mereka yang hanya kita itu beda dimensi di sekitar kita ini kan kita gak tahu mereka hadir datang disini tapi kan hanya beda dimensi soalnya saya pernah mendengar ada beberapa kisah ya ini apakah folklore atau gimana gitu ya jadi rata-rata itu mereka bertapa gitu di gunung lalu melakukan muksa gitu ya jadi bertapa atau kalau dalam bahasa buddhsnya meditasi tujuan rumah Buddha atau para pertapa sebenarnya saya sendiri kan menjadi begitu seorang pertapa jadi dari jaman Hindu Buddha jaman dulu banyak pertapa bahkan sebelum jaman Buddha muksa kalau bahasa kita di Indonesia muksa tapi kalau bahasa buddhs itu mencapai penerangan cempurna atau mencapai nibbana atau sering kita abadi nirwana nirwana itu tidak tercipta tidak terbentuk tidak lahir lagi itu antara seperti muksa itu ada tapi tiada tiada ada tapi ada jadi dibilang kekal kalau kekal kan kita masih menggambarkan bahwa ada wujudnya iya cuman ini antara ada dan tiada oke misalnya kita menyebut tentang Tuhan ketika kita masih menggambarkan berarti kan masih ada iya tapi muksa atau nirwana itu ada tapi gak ada gak ada tapi ada jadi muksa itu kalau yang lebih mudah kita pahami tidak terbentuk tidak tercipta tidak bisa kita gambarkan sebagai wujud tapi dia ada tapi kita tidak bisa jelaskan sebagai wujud karena dia gak ada itu kalau di dalam buddhist yang mengetahui seseorang yang mencapai nibbana atau nirwana atau kalau dalam pencapaian biku itu mencapai arahat itu hanya orang yang sama-sama mencapai jadi kalau mengklaim dan lain sebagainya itu di luar kapasitas kita oke penonton saya udah mulai pada pusing nih Bante ada gak sih kasus-kasus muksa gitu yang Bante tau gitu kalau kasus-kasus muksa ya muksa ini sebenarnya ada dua tipe ada yang muksa itu hilang dengan badan jasmaninya mencapai kesucian dengan badan jasmaninya gak ada seperti kalau di Nusantara Gajah Mada kemudian kalau di Jawa itu Sesi Tijenar kan jasmaninya pun tidak ada itu bisa juga ada yang meninggal jasadnya ada tapi orang ini sudah mencapai muksa sudah mencapai nibbana mencapai nirwana berarti meninggalkan jasmani tapi tidak terlahir lagi tidak reinkarnasi lagi dan ada juga yang dia mau mati kapan bisa kalau kalau orang sudah mencapai arah-rata ini mencapai kesucian ini dia mau mati kapan dia bisa maka kalau dicerita Sesi Tijenar ketika orang menyuruh membunuh Sesi Tijenar dia gak bisa dibunuh tapi harus diminta kalau memang ada yang minta saya untuk mati saya mati memang agak sulit ketika kita jelaskan muksa ini karena di sekitar kita lebih banyak matinya langsung surga atau nerakanya betul nah Mbak Ante kalau misalnya ini aku juga masih penasaran sama film Keras Sakti kita balik dulu ke awal kalau Tom Samcong itu berarti dia memang mencari kitab suci ke barat dia itu seorang Bante yang sebenarnya berkelana untuk belajar dari para guru-guru mengumpulkan ajaran Buddha itu kembali dia kan dari India ke Tiongkok kemudian mengajarkan lagi ke Tiongkok ke India dan melalui beberapa negara bahwa belajar ke guru ini belajar ke guru ini semua itu ajaran-ajaran itu dikumpulkan jadi para Biku atau para Bante itu hidupnya memang berkelana belajar dari satu tempat ke tempat lainnya ketika sudah mengumpulkan ajaran itu baru ada namanya mengajar jadi yang berkelana seperti Biku Wujing itu namanya Wujing itu dia belajar ke negara lain untuk dibawa ke negaranya untuk diajarkan tapi yang kayak apa namanya kerasaktinya kayak siluman dan lain sebagainya bahkan di setiap perjalanan kan ada selalu siluman itu menggambarkan perjalanan hidup kita dalam perjuangan mencari satu kebenaran itu selalu ada yang merintangi kalau 4 kayak gitu dia selalu ditolak cintanya itu gimana itu bagian dari bahwa ajaran buddha keterikatan cinta yang berlebihan itu membawa penderitaan jadi itu keterikatan gemelkatan maka kalau di dalam ajaran buddha itu disair-sairnya cinta membawa keterikatan mengikat dan terikat itu yang membawa kita menderita kita merasa dia milikku dia punyaku jadi kita itu terikat mengikat itulah sumber penderitaan kita merasa milikku padahal diri kita sendiri bukan milik kita jadi ingat quotes ya tuh apa itu cinta adalah deritanya tiada akhir deritanya tiada akhir betul lah quotes patka ya cinta adalah sewajarnya membenci jangan sampai ada gitu kan telahnya disitu jadi kalau kita mencintai seseorang ya cinta cinta kita justru malah kepada semua makhluk maka kalau doa di buddhis itu yang paling mendasar sabi sata bawan tusuk kita semoga semua makhluk hidup berbahagia kita boleh mencintai siapapun tapi jangan memenjarakan orang itu seolah-olah milikku saja karena ketika kita kehilangan terlalu cinta menderitanya akan semakin dalam ternyata cepat kayak ini dia ini ya Arjuna ya dia seorang pencinta sejati bahkan sampai terikat kan gitu itu secara gambarannya itu pikiran kita sih sebenarnya patka itu pikiran kita yang mudah sekali terperangkap pada mungkin kebencian keserakahan kebuduhan batin gitu mencintai yang berlebihan itu kan berita yang kita sengaja apalagi kalau beda keyakinan kan betul yakin saya mau dia yakin gak mau itu susah ini terjawab nih penasaran saya selama ini tentang film sunggokong itu berarti kalau sekarang itu avatar kalau di film itu ada juga judulnya wucing itu khusus perjalanan hanya satu orang yang aslinya ada bukunya juga oh bukan wucing yang di Tom Sancong sebenarnya Tom Sancong itu tapi ini versi realnya gak ada kerasartinya gak ada satu orang sendiri itu ada dan ada bukunya juga menarik nih pembicaraan pada hari ini ya nah kalau berarti di buddha itu konsep kiamatnya seperti apa ya kiamat itu ada beberapa tataran sama seperti agama pada umumnya bahkan kita meninggal itu itu kiamat kita meninggal kiamat ada kiamat yang besar itu bagaimana bumi ini hancur kehidupan manusia hancur dan suatu saat akan terbentuk menjadi bumi yang baru tapi itu kalau di buddhist tidak ada yang menghancurkan itu tapi memang misalnya suatu saat tumbuhan udah gak ada ditebang manusia dan lain sebagainya peperangan dan lain sebagainya otomatis bencana dimana-mana bersama-sama bareng-bareng itulah kiamat dan manusia kan akan musnah gitu loh tapi kalau di buddhist kan setelah musnah itu terlahir di alam mana dan suatu saat juga akan ada manusia kembali jadi ada kiamat tapi kiamatnya gak kekal akan terbentuk kembali dengan alaminya dunia ini nah disitu menggambarkan bahwa tidak ada yang namanya kekal segala sesuatu kalau di buddhist itu segala sesuatu yang tersusun yang terkondisi tidak kekal akan mengalami perubahan ya kiamat salah satu perubahan tatanan bumi ini ketika mungkin tidak lagi bisa terjaga hancur disitulah kiamat oke berarti juga mengenal konsep kiamat berarti ada kiamat juga ada menarik menarik mungkin ini pertanyaan terakhir kali Bante ya saya masih penasaran tentang Siddhartha Gautama mungkin bisa dijelaskan Bante Siddhartha itu kan nama sebelum menjadi Buddha maka disitu kan Buddha Gautama jadi Gautama itu marganya Siddhartha itu namanya Siddhartha kan seorang terlahir sebagai namanya Bodhisattva Bodhisattva itu calon Buddha terlahir sebagai seorang pangeran tapi anehnya dia itu tidak tertarik pada kehidupan yang mewah tidak tertarik pada padahal Siddhartha ini anak satu-satunya seorang raja di India dan pewaris tahta tapi memang pas lahir kalau di India kan jamannya masih menggunakan peramal begitu lahir diramalkan di data ini ketika besar nanti hanya dua kalau dia jadi raja maka raja dari segala raja kalau enggak dia akan mencapai kebudhaan menjadi Buddha kalau melihat empat peristiwa dia akan meninggalkan di tanah kalau melihat empat peristiwa yaitu orang tua orang sakit orang mati dan pertapa pertapa itu seperti kalau sekarang para bante dan benar ketika dia udah tumbuh dewasa bahkan udah menikah singkatnya pas dia punya anak begitu anak lahir kemudian dikasih nama Rahula Rahula itu artinya belenggu jadi satu belenggu telah tiba satu belenggu telah lahir ini penderitaan bagi makhluk disitu dia merenungkan kehidupan bahwa kehidupan ini lahir penderitaan usia tua penderitaan kematian penderitaan maka sidarta meninggalkan istana itu sebenarnya awalnya bukan ingin menjadi Buddha tetapi ingin mencari obat supaya tidak tua supaya tidak sakit supaya tidak mati maka setelah dia bertapa maka bertapa itu itu memang tradisi para bertapa di India bahkan dari zaman Hindu sampai sekarang Buddha sampai sekarang bahkan bertapa bertapa itu di India masih ada ketika dia bertapa menyiksa diri dan lain sebagainya ternyata dia sadar bahwa penyiksaan diri bukan jalan mencapai kita kebudahan itu bukan jalan untuk supaya tidak tua sakit dan mati dia bawa sadar bahwa memang ketika orang terlahir itu pasti tua pasti sakit pasti meninggal disitulah pencerahan bahwa hidup ini memang ada penderitaan ada sebabnya ada jalannya dan kita harus menyelesaikannya sendiri maka sidarta itu itulah yang menjadi Buddha Gautama Buddha itu kan gelar Buddha ya yang telah sadar maka disebut Buddha kalau kita sadar itu Buddha cuman kita kan lebih sering hilang kesadaran itu oke guys luar biasa banget ya episode pada kali ini kita jadi tau nih terjawab lah khususnya pertanyaan-pertanyaan kita tentang reinkarnasi terus juga mungkin kisah-kisah horror ya di agama Buddha karena kan film-film horror Thailand itu juga familiar sama kita ya makasih banget Bante udah datang dan bercerita di RJL ya ini memang sesuai dengan nama RJL 5 yaitu Raja Wali 5 ketika burung Raja Wali terbang tinggi dasar kita adalah 5 sila Pancasila gue Fajar Ditya RJL 5 undur diri ciao selamat menikmati